Ya, selamat hari Natal, selamat tahun baru buat kita sekalian. Ya, Tuhan memberkati kita. Pagi ini saya mau bahas soal Natal, Tahun Baru, dan Hidup Baru. Ya, nah ini penting sekali bahwa untuk apa kita merayakan Natal, ya masuk tahun baru, tapi hidup tidak pernah berubah-ubah. Ya, selalu langganan di mana-mana, ya kalau Natalan, Tahun Baru, banyak, masih terlalu banyak orang-orang yang memakai itu sebagai kesempatan, mabuk-mabukan, ya lalu bikin kerusuhan, kekacauan, dan sebagainya. Dan karena itu maka saya merasa kita penting untuk memahami bahwa merayakan Natal, merayakan Tahun Baru, itu harus punya dampak kepada hidup kita. Ya, merayakan Natal berulang-ulang, Tahun Baru berulang-ulang, ya, tapi kalau hidupnya tidak pernah berubah, maka ini sesuatu yang sia-sia. Karena itu bagi saya merayakan Natal, merayakan Tahun Baru, itu harus membuat hidup kita berubah. Nah, bicara soal perubahan hidup ini, maka ada sejumlah hal yang harus berubah di dalam hidup kita. Pada saat kita sudah merayakan Natal, juga Tahun Baru, ada sejumlah hal yang mesti berubah di dalam hidup kita. Nah, apa saja yang mesti berubah, itu yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, ya. Next. Nah, pertama adalah Natal dan Tahun Baru itu harus mengubah status lama kita dihadapan Allah, menjadi status yang baru. Berarti merayakan Natal, merayakan Tahun Baru, harus mengubah status kita dihadapan Allah. Nah, status yang bagaimana? Ingat, kita semua ini adalah orang berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang bukan orang berdosa. Karena kita itu lahir sebagai keturunan orang berdosa, Adam dan Hawa, maka otomatis semua kita menjadi orang berdosa. Sama seperti keturunan monyet, itu semuanya monyet, ya kan. Tidak ada keturunan monyet yang kambing, ya kan. Namanya keturunan monyet, semuanya monyet, ya kan. Keturunan ular, semuanya ular. Nah, demikian juga keturunan orang berdosa, itu semuanya menjadi berdosa. Karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, itu menjadi orang berdosa, maka selanjutnya mereka hanya bisa melahirkan orang-orang berdosa saja. Maka, status kita itu adalah orang berdosa. Dan, sebagai orang berdosa, kita itu mau diakui atau tidak diakui, kita hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Perseteruan dengan Allah. Coba kita lihat, ya, Promo 8, ayat 7. Sebab keinginan bagi Allah, perseteruan terhadap Allah. Berseteru dengan Allah, ya. Berseteru itu bermusuhan dengan Allah. Nah, siapa di antara saudara yang memusuhi Tuhan Allah? Coba tertanya. Kita semua, siapa berani memusuhi Tuhan Allah? Tapi, dengan kita, status kita, orang berdosa saja, kita sudah ada dalam perseteruan dengan Allah. Coba, kolosis 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Jadi, tak usah bilang memusuhi Allah itu Allah bakar gereja, memusuhi Allah itu maki-maki Allah. Tidak. Memusuhi Allah itu artinya kamu yang hidup jauh dari Allah. Jadi, kalau orang hidup jauh dari Allah, oleh kitab suci dianggap itu memusuhi hati, memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatan yang jahat. Berarti, kalau kamu jahat, itu berarti kamu memusuhinya dalam hati dan pikiran. Jadi, jangan berpikir memusuhi Allah itu artinya, itu pokoknya hancurkan gereja, bakar gereja, apa segala macam. Tidak. Kamu berbuat jahat, itu sama dengan kamu sudah memusuhi hati dalam pikiran. Sekarang, orang Kristen ada yang buat jahat? Banyak. Banyak. Kalau memang banyak, berarti tanpa dia sadari, biarpun dia Kristen, dan dia memusuhi Allah di dalam hati dan pikiran. Majelis ada yang buat jahat? Banyak. Banyak. Berarti ada banyak majelis juga memusuhi Allah. Pendeta ada yang jahat? Oh ya, ada juga. Banyak juga. Ya kan? Berarti, biarpun pendeta, ya kan? Tapi, dia bisa memusuhi Allah di dalam hati dan pikiran. Kalau begitu, sekian nama kita coba pikir-pikir. Berarti, saya ini tanpa saya sadari, saya sedang memusuhi Tuhan Allah di dalam hati dan pikiran. Nah, sekarang saudara, kalau begitu, semua kita orang berdosa, itu adalah bukan cuma musuh Allah, tapi memusuhi Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita bermusuhan, misalnya, ya saya bermusuhan dengan Jokowi, itu berarti susah, ya kan? Nah, kalau saya bermusuhan dengan seorang pembesar di dunia, ini saja, saya repot. Apalagi, saya hidup bermusuhan dengan Tuhan Allah. Kalau saya bermusuhan dengan Tuhan Allah, bermusuhan dengan manusia, saya bisa minta perlindungan Tuhan Allah. Tapi, bagaimana kalau saya hidupnya bermusuhannya dengan Tuhan Allah? Maka, tentu kita tidak luput dari, coba ya, satu raja-raja delapan. Apabila mereka berdosa kepadamu, kalau tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka. Nah, semua kita orang berdosa. Semua kita orang berdosa, semua kita memusuhi Tuhan Allah, maka engkau murka kepada mereka. Berarti, kita ini hidup dalam murka Tuhan. Murka itu apa? Murka itu bukan sekedar marah. Murka itu marah pembai. Lebih hebat lagi. Murka Allah itu begitu luar biasa. Dan karena itu, saudara, maka murka itu, saudara, seperti digambarkan, seperti suatu cawan minuman. Dan ini minuman di dalamnya adalah murka Allah. Jadi, kalau kasih minum kamu, itu namanya kamu terima. Makanya Tuhan Yesus, waktu mau digerit semangat, dia bilang, ya Bapak, kalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Cawan apa? Cawan murka Allah. Karena dia menanggung semua dosa kita, maka dia mesti minum murka itu. Nah, tapi saudara, bayangkan, Alkitab menggambarkan Tuhan Yesus mau minum murka Allah itu saja. Alkitab bilang apa? Dia sampai bergeringat, sampai keringatnya keluar, seperti tetesan-tetesan, atas tititin darah. Dan Yesus takutan sampai bilang, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Kalau Yesus saja ketekutan, apalagi kita. Tapi mungkin sekarang saudara pikir hidup aman-aman saja. Ya, karena belum rasa semua. Ya kan? Kalau rasa semua itu berarti di neraka. Itu baru rasa seluruh murka Allah. Nah, jadi status kita di hadapan Tuhan itu bagaimana? Status kita orang berdosa, menjadi musuh Allah, dan diancam dengan murka dari Tuhan Allah. Nah, tapi kita sudah bayangkan Natal. Natal itu apa? Natal itu adalah anak Allah Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Tujuan datangnya apa? Ya, supaya dia yang menjadi pengganti kita, menerima murka itu. Supaya kita tidak lagi dimurkai oleh Allah. Jadi waktu Yesus di atas kayu salib, di satu sisi, dia itu sementara dijahati oleh manusia. Tapi di sisi lain, dari kacamata Allah, sebenarnya Tuhan Allah sedang menumpahkan seluruh murkanya, untuk seluruh orang berdosa, kepada satu orang, yaitu Yesus. Karena itu maka kematiannya menjadi kematian yang menerikan sekali, tapi itu untuk menanggung murka kita. Ya, coba kita lihat Roma 5. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Terus. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah, oleh kematian anaknya. Terus. Berarti kematian Yesus itu, itu adalah apa? Untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Nah, untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Jikalau kita, syaratnya adalah kita mau percaya. Tapi kalau tidak percaya, apa yang terjadi? Yohanes 3, 36. Barang siapa percaya kepada anak? Yesus. Dia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak kekal kepada anak? Kepada Yesus. Dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan kata-kata ini. Murka Allah tetap ada di atasnya. Bukan orang tidak percaya, Tuhan kasih murka. Baru kasih murka. Tidak. Kalau orang percaya, murka dicabur. Kalau dia tidak percaya, murka, bukan murka baru diberikan. Murka sudah ada. Sudah ada sebelumnya. Sejak kapan murka ada di atas kita? Sejak kita berstatus orang berdosa. Di dalam rahim ibu, murka Allah sudah ada. Begitu percaya, murkanya dicabur. Tapi kalau tidak percaya, murkanya tetap ada. Murkanya tetap ada. Nah, jadi itulah status kita di hadapan Tuhan. Nah, tapi waktu kita merayakan Natal, Allah datang menjadi manusia, mati, menyelamatkan kita. Kalau kita mau percaya, status kita diubah. Ya, Yohanes 1, ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa, untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi waktu kita percaya, status kita dari musuh Allah, diubah menjadi anak Allah. Nah, sekarang enak jadi anak Allah, atau musuh Allah? Nah, tapi banyak orang Kristen, ternyata hidupnya, tanpa sadar, lebih memilih jadi musuh Allah, memusuhi Allah, ketimbang menjadi anak Allah. Maka, dengan percaya kepada Kristus, sebenarnya status kita, dari musuh Allah, berubah menjadi anak Allah. Maka merayakan Natal, merayakan Tahun Baru, itu harus mengubah status lama kita, jadi status baru. Kalau kita misalnya, sekian lama, belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus, dan kita adalah musuh Allah, merayakan Natal, merayakan Tahun Baru, harus mengubah itu. Yaitu, dari musuh Allah, menjadi anak-anak Allah. Nah, karena itu, maka, sekarang pikirkan, saudara, sudah berapa banyak merayakan Natal? Sudah berapa banyak merayakan Tahun Baru? Ya, ada banyak yang saya bilang, ada banyak orang merayakan Natal, tapi tidak yang mabuk-mabukkan. Kalau begitu, sambil merayakan Natal, sambil memusuhi Allah. Ya kan? Sambil merayakan Natal, sambil memusuhi Tuhan Allah. Sambil terus merayakan Natal, terus menjadi musuh Allah. Nah, ini harus berubah. Statusnya, harus berubah, dengan syarat, semua orang yang menerimanya, berarti menerima Kristus, mengubah status kita di Natal. Semua orang yang tidak percaya Yesus, statusnya tetap musuh Allah. Biarpun dia berteriak-berteriak Allah sepanjang hari, tapi statusnya tetap musuh Allah. Karena itu, sekarang sudah masuk Tahun Baru, apakah ada yang masih jadi musuh Allah? Kalau ada musuh Allah di ruangan ini hari ini, nah, sebelum saudara kerja sendar, berdoa, ya, berjaya dan terima Yesus, supaya saudara berubah status menjadi anak Allah. Itu pertama. Ya, kedua, Natal dan Tahun Baru harus mengubah cara hidup kita yang lama, menjadi cara hidup yang baru. Pertama, status. Statusnya, musti baru. Kedua adalah, cara hidupnya musti baru. Waktu kita percaya Yesus, Alkitab bilang kita diberikan Ruh Kudus. Efesos 1 ayat 13. Di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya, diberikan dengan Ruh Kudus. Waktu kamu percaya, diberikan Ruh Kudus kepada kamu. Berarti tidak ada orang yang sudah percaya, tapi ada Ruh Kudus. Tidak. Atau tidak ada orang yang belum percaya, tapi sudah punya Ruh Kudus. Tidak. Ini ayat mengatakan, kamu diberikan dengan Ruh Kudus, kapan? Ketika kamu percaya. Jadi kamu saudara, mungkin Kristen sekian 6 tahun sampai tua, tapi belum pernah sungguh-sungguh percaya Yesus, Ruh Kudus sebenarnya belum ada di dalam diri saudara. Karena Ruh Kudus baru diberikan ketika kamu percaya. Tapi kalau kamu sudah percaya, kamu pasti tidak ada Ruh Kudus. Tidak ada orang, saya sudah percaya Pak, tapi belum dapat Ruh Kudus. Belum dapat Ruh Kudus bagaimana? Saya belum bisa bahasa Ruh, saya belum bisa... Oh tidak. Waktu kamu percaya, otomatis kamu sudah diberikan Ruh Kudus. Nah, Ruh Kudus ini adalah Ruh yang Kudus. Nah, kalau Ruh Kudus ada di dalam diri kita, tidak mungkin Ruh Kudus itu masuk di dalam diri kita lalu dia diam-diam. Tidak. Kalau Ruh Kudus masuk di dalam diri kita, dia bekerja. Kalau dia bekerja, lalu dia menghasilkan buah. Dan buah itulah yang kita hafal sebagai buah Ruh, ialah kasih, sukacita, damai sejata, kesabaran, seterusnya. Berarti, waktu saya percaya Yesus, Ruh Kudus masuk ke dalam hati saya, hidup saya, pasti akan melahirkan perbuatan baik. Kasih saya mulai keluar, sukacita mulai keluar, kesabaran mulai keluar, ketekunan mulai keluar, yang baik-baik itu mulai keluar. Walaupun tidak sempurna, nanti sampai di surga sempurna, tapi ada perubahan hidup dari yang buruk kepada yang baik. Dan ini nyata. Dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang bertemu dan percaya pada Yesus, hidupnya pasti berubah. Saulus, orang jahat, yang bunuh banyak orang Kristen, penjarakan banyak orang Kristen, membinasakan iman Kristen, tapi ketika Tuhan Yesus tangkap dia, sampai dia percaya Yesus, hidupnya berubah. Dia yang dulu membinasakan iman Kristen, sekarang justru yang membangun iman Kristen. Dia yang dulunya membinasakan orang Kristen, sekarang justru dipenjarakan karena kekristenannya. Dulu dia yang menghancurkan gereja, sekarang justru dia membangun gereja. Berapa banyak gereja yang dibangun oleh Paulus? Bahkan kitab suci perjanjian baru didominasi oleh Paulus. Bukan Petrus, bukan 12 Rasul. Matius, Rasul Matius cuma tulis satu. Itu Injil Matius. Markus bukan Rasul. Markus itu anak buahnya Petrus. Lukas bukan Rasul. Lukas itu anak buahnya Paulus. Yohanes Rasul. Berarti ada dua. Kisah Rasul itu ditulis Lukas. Mulai Roma, 1 Korintus, 2 Korintus. Terus kebelakang itu Paulus. Nah baru ada nanti surat 1 Yohanes. Yohanes lagi yang tulis Rasul. Surat Wahyu, itu Yohanes yang tulis. Yakubus, surat Yakubus. Itu bukan Yakubus Rasul yang tulis. Itu Yakubus saudara tiri Yesus. Anak dari Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Itu Yakubus. Surat Yudas itu bukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah mati. Gue ngantung diri. Surat Yudas itu adalah Yudas saudara tiri Yesus. Berarti dari 12 Rasul yang tulis kitab suci perlengjian baru itu cuma berapa orang? Matius dan Yohanes. Yang lain tidak ada. Tapi coba lihat Paulus. Roma, Korintus, Galatia, Ephesus, Filipi, Kolose, Thessalonica. Ibrani sampai hari tidak tahu. Ada orang tidak tahu siapa yang tulis. Ada dugaan itu Paulus tapi tidak pasti. Sampai Origenis bilang hanya Tuhan Yesus yang tahu siapa yang tulis surat Ibrani kita. Nah tapi itu berarti bahwa Paulus mengalami perubahan hidup yang luar biasa setelah dia jumpa Tuhan Yesus. Sakeus coba. Dia kepala temungu cukai. Temungu cukai itu orang koruptor pada waktu itu. Itu panjang kalau bisa cerita sejarahnya. Tapi ketika dia bertemu Yesus dengan Tuhan. Setengah dari harta aku kuberikan pada orang miskin. Kalau sekiranya aku pernah peras orang, aku ganti empat kali lipat. Wah berarti Sakeus setelah ketemu Yesus hidupnya berubah. Ya maka ada lagu. Berubahan wajah padilah padaku sejak Yesus ku terima. Sejak saya terima Yesus hidup saya berubah. Maksudnya berubah menjadi lebih baik. Ya karena itu maka ingat bahwa pada saat kita merayakan Natal harus ada perubahan. Jangan kita berubah hanya Natal saja. Pas bulan Desember kita berubah. Januari awal mesin tahun baru kita masih berubah. Februari kita kembali ke habitat asli kita. Waktu mau Natal, wih dermawannya luar biasa. Sumbang panti asuhan, anak-anak yatim piatu. Dermawan sekali bulan Desember. Tapi lu minta dia di April. Lu susah berdapat. Kalau lu bikin salah dia di bulan Desember atau Januari, Setelah Baru. Ya bangpah ampun dan dia tidak tahu apa yang dia terbuat. Tapi lu jangan korek dia di Agustus. Korek dia di Agustus susah. Kenapa? Karena Natal sudah lewat. Tahun baru sudah lewat. Dia sudah kembali ke habitat asli. Waktu perang dunia kedua. Tentara Jerman dan Amerika lagi perang. Mereka sudah perang. Siaga satu perang begini saudara. Dalam keadaan siaga satu. Tiba-tiba tentara Amerika ingat. Aduh ini 25 Desember. Hari Natal. Akhirnya sementara. Siap senjata begini. Tapi baik tua angka suara. Tentara Jerman Kristen juga. Karena dia Kristen juga dia ingat. Oh iya ya. Hari Natal ya. Maka Amerika dari sana menyanyi. Tentara Jerman juga sambung dari sini. Hei Ligena. Hei Ligena. Akhirnya. Karena sama-sama Kristen. Komen daneng. Komen daneng baku kontak. Hari itu mereka gencatan senjata. Karena hari Natal. Maka hari itu tentara Amerika dan Jerman kumpul bersama-sama. Bikin perayaan Natal bersama. Menyanyi malam kudus. Hai Mari berhimpun di Bethlehem. Menyanyi sama-sama saudara. Setelah itu mereka dengar firman Tuhan sama-sama. Testa Natal sama-sama. Lalu Jerman sudah mau masuk tanggal lukunan. Kemenang bilang Natal sudah selesai. Masing-masing kembali ke posisi. Terang dilanjutkan kembali. Nah. Berapa banyak kita mudah seperti itu. Kalau Natal saja kita. Wih. Keliatannya hidupnya bagus. Tapi setelah Natal bagaimana? Setelah terbaru bagaimana? Kalau Natal membuat kita sungguh-sungguh menerima Kristus. Maka perubahan itu pasti akan melahirkan perubahan hidup yang baru dan terus. Karena apa? Kita dipanggil untuk berbuat baik. Ephesians 2 dan 10. Karena kita ingin buatan ala. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Waktu masih cukup. Ya. Sekarang yang ketiga. Jadi pertama apa mesti baru? Status. Kedua. Cara hidup. Ketiga. Natal dan tahun baru harus mengubah. Tujuan hidup kita yang lama menjadi tujuan hidup yang baru. Jadi bukan cuma cara hidup. Tapi tujuan hidup itu mesti baru. Nah. Kenapa saudara? Waktu kita orang berbesar. Waktu kita belum menerima Yesus. Hidup kita ini memang punya tujuan yang beda-beda. Ada orang yang tujuan hidupnya hanya uang. Dia kerja sedemikian rupa. Yang penting tujuan hidupnya kaya. Kalau tidak kaya frustrasi. Ya. Karena dia punya tujuan hidupnya adalah supaya kaya. Ya. Karena itu seluruh hidupnya hanya semata-mata diarahkan kepada duit, 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 duit. Maka semua pekerjaan yang bisa menghasilkan duit dia ada di sana. Otaknya hanya penuh dengan masalah duit saja. Tidak ada urusan yang lain. Ada penjual kue yang kepengen kaya. Dia pikirin kalau kepengen kaya ini maka harus jual kue sebanyak-banyaknya. Tidak ada waktu yang tanpa jual kue. Maka satu hari dia bikin kue pisang goreng, nagasari, roti, balik gula, semua. Lalu dia jatuh. Lalu dia jatuh. Tiba-tiba saudara-saudara. Motor serem ke dia. Lalu jatuhlah dia ke dalam got. Dengan kue-kuenya ini. Ketika kue jatuh. Lalu dia pilih-pilih ini kue. Dia jatuh terlentang di situ. Ada orang mau tolong. Nah, tapi orang tidak lihat motor yang takrak. Orang lihat dia sudah terhuling. Lalu orang tolong dia. Pak, ada apa? Ada apa? Ada apa? Lalu dia, Pak. Ada apa? Dia balik. Ada, roti, balik gula. Ada apa? Ada, naga, sali dan sebagainya. Kenapa bisa beri? Rupanya ini orang otak, ini hanya balik gula. Hidup kita biasa dikendalikan oleh tujuan kita. Tujuan kita. Kalau tujuan kita itu kesenangan, maka kita akan menghadiskan seluruh hidup kita. Untuk tujuan kesenangan itu. Kalau tujuan hidup kita adalah mendapatkan gelar misalnya, maka kita akan menghabiskan seluruh hidup hanya untuk gelar. Nah, kita punya banyak tujuan. Hidup boleh sama-sama, tapi tujuan bisa beda. Aktivitas boleh sama. Motivasi bisa beda. Ya kan? Orang sama-sama kebaktian, tapi tujuan bisa beda. Motivasi bisa beda. Ada Bapak Tua satu rajin sekali kebaktian. Ya, kebaktian jam 9, setengah 8 di suara. Bisa bikin 4 tahunnya rajin sekali menjadi jemaat. Tidak ada nih ya. Kalau saya absen tadi, kalau di bongong-bongong, maka kenapa? Apa rasanya tidak pernah absen? Pak, dia udah berkata, seandainya saya lakuin waktu suara. Dia bilang, Iyi, layu baik di sini, Bapak. Kenapa? Kalau di rumah itu, my Tua pun cerwewek, apakah dia masih setia? Apakah setengah 8 sudah ada? Nah, kalau begitu bisa jadi yang mendorong dia kerja. Bukan karena dia rindu Tua, rindu-rindu Tua, hanya karena menghindari di rumah saja. Ada orang yang nyata, kenapa ya? Mumpung. Tidak ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan? Ya. Terlalu banyak orang. Kalau kucing kejar tikus, ada yang sama. Yang sama adalah sama-sama lari. Tapi motivasi kucing lari dan tikus lari beda. Coba. Kenapa kucing lari? Ini mau makan ini, ya kan? Ini mau makan ini, lapar ini. Tapi kenapa tikus lari? Ini nyawa ini, ya kan? Ini menyelamatkan nyawa. Berarti sama-sama lari, tapi tujuan motivasi berbeda. Nah, aktivitas bisa sama. Bahkan kita bisa beraktivitas rohani yang sama, motivasi berbeda. Tapi seorang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus, tujuan hidupnya berubah. Apa tujuan hidupnya? Tujuannya adalah mempermulihakan Tuhan di dalam hidupnya. Coba perhatikan satu kurutus sekolah 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi makan saja untuk kemuliaan Allah. Minum untuk kemuliaan Allah. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, contohnya, belanja, itu mesti untuk kemuliaan Allah. Apa lagi? Berpakaian, mesti untuk kemuliaan Allah. Sayangnya banyak orang sekarang berpakaian tidak untuk kemuliaan Allah. Ya. Berpakaian untuk apa? Bagaya. Ya. Berpakaian untuk apa? Untuk menunjukkan tubuhnya yang aduh lain. Bahkan kadang-kadang orang pergi dia jumpa ke tadi satu. Saya rasanya tidak bijaksana. Kenapa? Karena kalau ada tali dua, tiga, empat, ya kan? Kalau satu putus masih ada cadangan. Tapi kalau talinya cuma satu, bayangkan sudara putus tidak ada cadangan. Supake rok pendek bagi itu dah duduk di gereja paling muka lagi, pangku kaki lagi. Itu kan mengganggu konsentrasi pendeta. kalau pendeta juga manusia. Kira yang berdiri di mimbel putih yang istri. Masa datang firman Tuhan bilang barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkan dalam hati jadi dia sudah berjina. Itu bukan pandang biasa lalu sudah berjina. Tapi tergantungan yang lain, barang siapa memandang seorang perempuan dengan nafsu birahi, sesemuanya dia sudah berjina dalam hati. Kalau sudara berpakaian sembarangan, lalu orang lihat, lalu orang jadi bernafsu, ya akhirnya orangnya jatuh dalam perjinaan. Dia berdosa karena jatuh dalam perjinaan dalam hati. Tapi sudara juga turut andil. Maka berpakaian itu untuk kemuliaan Tuhan. Pendeta Rab-Rab satu hari berpotbah di persekutuan di Saino-Kristen. Lalu beliau tanya sama para disana apa tren terbaru pakaian zaman sekarang? Lalu jawabnya pendek yang atas semakin ke bawah dan yang bawah semakin ke atas. Maksudnya apa? Kan rok itu kan mestinya semakin ke bawah, di bawah. Tapi ternyata yang bawah ini semakin ke atas. Tapi yang baju ini kan mesti yang ke atas. Tapi ternyata yang atas semakin ke bawah. Jadi yang bawah semakin ke atas dan yang atas semakin ke bawah. Saya lihat lagi kemarin lagi. Ada katanya produk baru. Ini rok mini seperti ini tapi ada tombol di sini untuk bisa nyalakan lampu listrik di sini. Jadi sudah pendek dulu jalan-jalan ada lampu lagi. Mungkin ini cocok untuk kupang yang sering mati lampu. Nah tapi saya lanya, jika bawa tel, kamu memang melakukan sesuatu harus untuk kemuliaan Allah. Kamu ke gereja untuk apa? Kamu untuk senang-senang. Kamu berdosa. Kenapa? Ya entah pergi ke gereja harus kemuliaan Allah. Kamu hadir pagi ini di sini untuk apa? Kalau hanya tidak enak sama teman-teman. Kalau kamu hanya ada di sini tidak enak sama teman-teman. Kamu bukan untuk kemuliaan Allah. Kamu berdosa. Kamu beri persembahan untuk apa? Ya, sungkan. Kalau soalnya orang sudah doakan mengkulik di sini kalau kita tidak kasihkan tidak enak. Berarti kasihnya karena tidak enak. Kalau bukan untuk kemuliaan Allah. kita menjadi berdosa. Berarti tujuan hidup seorang Kristen setelah dia sungguh-sungguh menerima Kristus itu harus untuk kemuliaan Allah. Lakukan apa saja untuk kemuliaan Allah. Lakukan apa saja untuk kemuliaan Allah. Termasuk saya misalnya saya berkotbah. Saya berkotbah untuk apa? Sekarang jangan pikir semua orang berkotbah untuk kemuliaan Allah. Ada orang berkotbah hanya karena memang kau harus begitu dan ke mana lagi? Kau tumpahnya tak. Kalau hari Minggu orang datang ke bakti lalu tidak ada kotbah bagaimana? Mau tidak mau masih kotbah. Akhirnya kita bisa berkotbah dengan yang tak paksa. Berarti tidak untuk kemuliaan Allah. Tapi orang bisa berkotbah sekarang juga bukan untuk kemuliaan Allah tapi cari duit. Dan terlalu banyak orang seperti itu. Dulu waktu saya masih di gereja Agape sama Lili ini ulang tahun gereja ke-35 saya jadi sekretaris penutia. Lalu kita mengundang ini ya satu penyanyi ya bintang juga tapi bintangnya sudah redup. Lalu waktu di kontak Pak kami mau undang dari gereja Agape Kupang mau undang bapak untukmu. Puji Tuhan saya juga baru mengalami mujizat Tuhan dan saya akan bersaksi untuk orang-orang di Timur bagaimana kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Kurang beberapa saat kemudian mau acara dia telpon. Telponnya bilang begini Pak bisakah kita saya datang dengan istri saya saya pikir ya bisa Pak tapi kan yang kita undang ini bapak kalau ibu mau ikut ya silahkan saja tapi tiket kami tidak tanggung kita cuma tanggung bapak saja kalau makan minum penginapan ya itu tanggung jawab panitia di sini lalu dia bilang oh begitu ya iya Pak masih saya kabar ya lalu saudara beberapa saat kemudian dia kabar dia bilang Pak baiklah saya akan datang ke istri saya tiket saya tanggung penginapan saya tanggung makan minum saya tanggung panitia tidur sama apa-apa tapi saya minta satu kali menyanyi dua juta terus itu ada acara tiga malam KKR tiga malam ya saya minta KKR tiga malam itu kolekte itu jadi bagian saya saya tidak usah dapat panitia saya patut usah datang kenapa yang menyanyi di kupang suara bagus sudah banyak tapi itu tidak sepatah saya umur-umur baru heran ketemu orang yang minta kolekte itu jadi bagian dia terus ini melayani untuk apa ya untuk cari duit tanpa sadar dan masuk orang-orang aktivis-aktivis rohani mereka beritakan firman pun makanya firman Tuhan bilang mereka bukan melayani Tuhan tapi melayani perut mereka sendiri ya maka waktu kita percaya Yesus tujuan hidupnya jadi baru yaitu lakukan semua untuk kemuliaan Allah dapat duit atau tidak dapat duit yang penting kemuliaan Allah jalan kita semua butuh duit tapi jangan duit menjadi tujuan hidup kita ya karena itu maka waktu kita sudah merayakan Natal tahun baru tujuan hidup mesti beruruh saudara datang kantor untuk apa kerja cari nafkah ya tapi ada tujuan lebih mulia untuk kemuliaan Tuhan kalau urusan makan minum hari-hari yang kecil saja untuk kemuliaan Tuhan apalagi urusan yang besar-besar untuk kemuliaan harus untuk kemuliaan Tuhan ada ikut grup menyanyi kedua suara fokal grup di gereja nah ya untuk apa ya kalau untuk show supaya orang melihat tampil nah itu menjadi salah semua harus untuk kemuliaan Tuhan Matius 5.16 demikian hendaklah terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapakmu di surga berarti kita bisa memuliakan bapakmu di surga dengan salah satu cara adalah hidup secara baik waktu kita hidup secara baik orang lihat perbuatan kita wah ini anak Tuhan begini ya maka kita sedang mempermuliakan bapakmu di surga terakhir ada pendeta pergi ke KKR di satu tempat dia ke KKR tiga malam khutbah luar biasa lalu dia pulang setelah ke KKR tiga hari selesai pulang kampung naik bis waktu naik bis kontekturnya datang ambil tiket ya lalu tiketnya pada waktu itu tujuh ribu lalu dia kasih uang sepuluh ribu kasih uang sepuluh ribu mestinya kembali tiga ribu ternyata konekturnya kembali empat ribu kelebihan seribu lalu pendeta ini pikir ah ini kelebihan seribu mau kembali seribu rupiah sejumlah apa tak usah tapi ada suara yang tidak seribu itu juga mesti kembali tapi suara yang lain mengatakan seribu rupiah itu tidak akan membangkrutkan perusahaan bis itu sudah lah tapi satu suara iya biarpun tidak membangkrutkan tapi namanya itu bukan punya kamu kembalikan dia timang 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 akhirnya dia panggil konekturnya sini berapa tarif bis 7 ribu pak nah tadi saya kasih 10 ribu mesti kembali 3 ribu ternyata kamu kembalikan 4 ribu ada kelebihan seribu saya kembalikan pada waktu dia kembalikan konekturnya iya pak saya sudah tahu maksudnya saya tahu apa saya tahu ada kelebihan seribu terus waktu bapak KGR tiga hari itu saya ikut waktu bapak kotba tiga hari saya ikut saya kepingin tes saja dalam musim seribu bapak tak tidak seandainya dia tidak kembalikan seribu tiga hari kotba itu jadi batal iya kan kenapa karena ini ada orang tes dengan seribu rupiah kok panjang lebar tapi kalau urusan seribu rupiah saja tidak jujur iya kan nah kalau begitu dengan dia jujur dia mempermuliakan Tuhan lewat hidupnya saudara kerja yang jujur saudara permuliakan Tuhan jangan korupsi itu adalah permukaan Tuhan jangan suka berubah-ubah nota kuitansi dan sebagainya kuitansi lima ribu lalu bikin lapan ribu lalu kelebihan tiga ribu lalu 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 saya kemarin baru pergi selama tahun baru dia orang baru dia cerita dia cerita dia punya gereja Pak saya dijen terus terang persepuluhan kolek tidak pernah di sini pencuri semua Pak pencuri semua Pak dan dia cerita segala macam pencurian di situ dan yang dikecurian terus bagaimana ya mau bagaimana mereka semua di kantor sudah biasa begitu Pak sekarang semua yang di kantor model begitu jadi majelis semua maka kebiasaan yang di kantor itu yang bawa ke sini mereka kerja di sini kerja di muka di situ hanya seberang jalan kerja di situ saja pakai uang jalan seratus ribu lho punya kerja uang bebasnya tidak perlu tapi uang jalan seratus ribu kalau begitu para pelayan kerja yang menjelis ini kerja bukan untuk kemuliaan Tuhan ya harus satu ya karena itu maka waktu merayakan anak kegantan baru yang berubah harus status di harapan Tuhan kedua cara hidup ketiga tujuan selamat tahun baru Tuhan Yesus berkat kita amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini mengajar kami supaya merayakan Natal dan Tahun Baru tidak hanya selesai tapi boleh berdampak pada hidup kami hidup kami menjadi hidup yang baru biarlah status kami kalau ada yang masih menjadi musuh Allah biarlah boleh berubah menjadi anak-anak biarlah juga perubahan hidup tingkah laku kami perbuatan kami juga berubah dari yang buruk menjadi baik tujuan hidup kami yang untuk diri sendiri bahkan untuk kesenangan duniawi berubah menjadi untuk kemuliaan Tuhan terima kasih Tuhan untuk firman mu pagi ini dalam nama Yesus kami berdoa amin terima kasih Tuhan